Assalamualaikum semuanya di video kali ini saya akan membuat strawberry cake yang empuh dan lembut simak videonya sampai selesai ya langkah pertama siapkan wadah masukkan 3 butir telur 100 gram gula pasir kemudian mixer hingga gula larut tambahkan 1 sendok teh SP mixer kembali dengan kecepatan tinggi hingga kental berjejak pastikan mixer adonan hingga kental berjejak seperti ini ya kemudian masukkan 75 gram tepung terigu secara bertahap sambil dimixer masukkan 50 ml susu cair mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja ya agar adonan tidak turun tambahkan pasta strawberry secukupnya saja kemudian mixer sebentar aduk adonan menggunakan spatula agar tercampur rata siapkan loyang yang sudah di alas kertas roti kemudian masukkan adonan tadi ke dalam loyang hingga habis ratakan adonan yang ada di dalam loyang kemudian adonan siap di kukus masukkan adonan tadi ke dalam panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya kukus selama 30 menit setelah matang tes dengan tusuan jika sudah tidak lengket berarti sudah matang ya pindahkan ke wadah lain tunggu hingga dingin kemudian potong menjadi dua bagian ambil satu bagian roti kemudian beri selai strawberry secukupnya ratakan selai menggunakan spatula kemudian tutup atasnya dengan kue satunya selanjutnya saya akan menghias kue dengan buttercream teman-teman bisa menghias sesuai selera ya setelah selesai atasnya saya hias dengan sedikit buah dan inilah hasilnya kue ini cantik teksturnya pun juga lembut dan umpuk sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih semua yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba